Kalau kalian punya gadget seperti smartphone, pasti ada satu hal yang bakalan bisa dipisahkan dengan gadget kalian, yaitu charger. Satu charger mungkin sudah bisa untuk mengecas satu atau dua gadget sekaligus. Tapi gimana kalau misalkan kalian punya lebih banyak gadget atau ada teman yang pengen umpang ngecas secara bersamaan? Ladies and gentlemen, gue perkenalkan ke kalian Ugreen KDX 100W dan 65W. Terus charger ini adalah produk charger terbaru dari Ugreen yang menggunakan teknologi GAN alias Gallium Nitrite. Gallium Nitrite atau Gallium Nitrida sendiri adalah bahan kimia semikonduktor generasi ketiga yang dalam aplikasi produk charger memungkinkan sebuah charger memiliki ukuran yang lebih kecil, pengisian daya lebih cepat, dan suhu kerja yang lebih dingin dibandingkan dengan bahan semikonduktor generasi sebelumnya termasuk siliket. GAN X 65W merupakan charger yang ringkas dan punya 3 port output yang bisa digunakan secara bersamaan. Sedangkan GAN X 100W sendiri memiliki bodi yang lebih besar dan juga berat. Namun dengan daya pengisian yang lebih tinggi dan memiliki total 4 buah port output yang bisa digunakan secara bersamaan. Kedua charger ini mendukung protokol pengisian cepat yang cukup lengkap guys. Di antaranya Power Delivery 3.0, Quick Charge 4 Plus, PPS, Adaptive Fast Charging, sampai Apple 5V 2.4A. Jadi bisa untuk mengecas perangkat Apple juga nih guys. Kalau misalkan kalian gak tau smartphone kalian menggunakan protokol pengecasan tipe apa, kalian bisa googling. Hal penting lainnya selain dukungan pengecasan yang cepat adalah keamanan. Dan soal ini, kedua charger ini sudah dilengkapi dengan proteksi pengecasan baik itu input dan outputnya guys. Oke, saatnya kita tes kedua charger ini. Sebelumnya perlu dicatat dulu kalau charger ini gak mendukung protokol pengisian selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi dia gak mendukung protokol pengisian hasil pengembangan masing-masing perusahaan smartphone. Seperti VOOC-nya OPPO, SuperDart-nya Realme, Dash Charge-nya OnePlus, Huawei SuperCharge, pengisian cepatnya Xiaomi, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, charger ini tetap bisa mengisi daya ke banyak merek smartphone. Tapi dia hanya akan menggunakan protokol pengisian yang dimilikinya, yang cocok dengan smartphone yang sedang di-charge. Sebagai contoh, gue ada ROG Phone 5 Ultimate. Smartphone ini mendukung protokol pengisian HyperCharge 65W. Dengan charger originalnya, protokol pengisian HyperCharge 65W-nya aktif dan bisa melakukan pengisian daya sekitar 55W. Sedangkan saat menggunakan Ugreen Gun X 100W, daya yang masuk sekitar 16W. Jadi charger ini menyesuaikan pengisian ke ROG Phone 5 Ultimate dengan menggunakan protokol pengisian Quick Charge 18W. Di Samsung Galaxy M52 5G juga sama. Dia mendukung protokol pengisian Adaptive Fast Charging 25W, namun hanya dibekali dengan adapter charger dengan daya maksimal 15W. Daya yang masuk saat pengisian dengan adapter charger originalnya hanya sekitar 14W saja. Sedangkan saat menggunakan Ugreen Gun X 100W, dia mampu mengisi daya hingga sekitar 22W. Ini artinya protokol pengisian Adaptive Fast Charging 25W pada Galaxy M52 5G cocok dengan protokol Adaptive Fast Charging yang dimiliki di Ugreen Gun X 100W. Jadi ini bisa jadi opsi yang bagus buat kalian yang pengen upgrade dari adapter charger originalnya Samsung. Menggunakan Ugreen Gun X 65W juga sama guys. Daya yang masuk sekitar 16W saat mengisi daya ROG Phone 5 Ultimate dan sekitar 21W saat mengisi daya Samsung Galaxy M52 5G. Selanjutnya gue coba skema pengecasan penuh. Di sini Ugreen Gun X 100W gue pakai buat mengisi daya 3 smartphone plus 1 buah tab sekaligus. Dan semua perangkat bisa terisi secara bersamaan dengan port USB-C nomor 1 mengeluarkan daya sekitar 20W untuk mengisi daya Samsung Galaxy M52 5G. Pada Ugreen Gun X 65W gue pakai buat mengisi daya 2 smartphone plus 1 buah tab sekaligus. Ketikanya bisa terisi secara bersamaan dengan port USB-C nomor 1 mengeluarkan daya sekitar 19W untuk mengisi daya Samsung Galaxy M52 5G. Nah itu dia guys. Dari beberapa hal yang udah gue bahas dan hasil tes barusan, gue punya saran nih buat kalian. Kedua charger ini bisa jadi pilihan yang bagus buat kalian yang punya banyak gadget. Jadi satu charger bisa dipakai bareng-bareng secara bersamaan. Tapi harus dibikin dua kali nih buat kalian yang punya smartphone dengan teknologi pengisian seperti VOOC, SuperDart, SuperCharge, dan lain sebagainya. Karena charger ini tidak mendukung protokol pengisian custom pabrikan smartphone tersebut. Artinya pengisian dayanya tidak akan secepat charger original dengan protokol pengisian custom tadi. Oke guys, segitu aja. Link pembeliannya ada di deskripsi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan share. Subscribe juga buat yang belum biar gak ketinggalan video lainnya. Arief pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye guys.